Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sofian Amrabat apes betul saat tampil menghadapi Afrika Selatan di 16 besar Piala Afrika 2023. Bintang Timnas Maroko itu dapat dua kartu merah dari Wasid. Wasid Mahmud Ali mengeluarkan kartu merah dan mengusir Amrabat dari lapangan. Video asisten referee atau VIR meninjau ulang pelanggaran dan meminta Mahmud melihatnya dari layar VIR. Setelah meninjau layar VIR, Mahmud memanggil lagi Amrabat yang sedang berjalan menuju lorong. Mahmud membatalkan kartu kuning penggawa MU itu dan mengganjarnya dengan kartu merah langsung. Keputusan Mahmud itu terbilang mengejutkan. Lantaran dia sudah memberikan kartu merah kepada Amrabat sebelumnya, kamera televisik pun memperlihatkan raut kaget hakim garis yang berdiri di dekatnya. Penyerang Manchester United Marcus Rashford bisa jadi akan pindah ke Paris Saint-Germain sebagai pengganti Kylian Mbappe. Kasus Marcus Rashford membuat masa depan Rashford di Manchester United dipertanyakan. Bisa jadi akan didepak dari Old Trafford. Jika skenario itu memang terjadi, Marcus Rashford tidak perlu khawatir. Pasalnya ada kabar bahwa Paris Saint-Germain siap menampungnya di Park des Princes. Kabar ini dilansir oleh Goal. Laporan itu menyebut bahwa Paris Saint-Germain kini kembali mempertimbangkan Marcus Rashford untuk dijadikan sebagai pengganti Kylian Mbappe. Masa depan Mbappe sendiri jadi tanda tanya besar. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2024 nanti. Dan belum jelas opsi apa yang akan ia pilih di akhir musim nanti. Sementara itu, Marcus Rashford sendiri bukan nama yang asing bagi Paris Saint-Germain. Ia sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan klub aswan Louis Enrique tersebut. Manager Manchester United Derek Ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Wolverhampton. Ia memastikan Andre Onana bisa bermain di laga ini. Jelang laga melawan Wolverhampton, Eric Ten Hag memberikan update seputar kondisi timnya. Ia menyebut bahwa MU akan mendapatkan tambahan tenaga di laga ini. Tambahan tenaga yang dimaksud Eric Ten Hag adalah setan merah sudah bisa diperkuat kembali oleh Andre Onana. Sang keeper sudah menuntaskan tugasnya di Piala Afrika bersama tim Nasenegal. Sehingga ia kini sudah bisa bermain untuk Manchester United. Eric Ten Hag sendiri berharap timnya fokus untuk meningkatkan performa mereka melawan Wolverhampton. Ia menyebut timnya perlu bekerja keras agar mereka bisa memetik lebih banyak hasil positif. Luton Town memang berstatus tim promosi musim ini. Tapi The Haters lebih tajam ketimbang Manchester United. Total 28 gol Luton Town itu bahkan lebih 24 gol yang dibuat MU Elijah Adebayo sebagai top score klub dengan 8 gol di seluruh ajang. Semuanya dibuat di Premier League. Total gol Adebayo sama dengan milik Rasmus Hoilun yang dibuat di seluruh ajang. Jika bicara Premier League, Adebayo masih unggul ketimbang para pemain depan MU. Baik bisakah Luton Town tetap tajam hingga akhir musim dan bertahan di Premier League? Kita tunggu saja. 28 gol dari 21 laga musim ini bukan statistik yang buruk untuk tim sekelas Luton Town. Juventus disebut telah memasang harga 70 juta euro untuk Leyssen Bremer. Kabar itu muncul setelah Bremer menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Manchester United. Untuk memperkuat lini belakang mereka, dikutip dari Football Italia, Bremer yang telah menjadi salah satu back terbaik di Italia dalam beberapa tahun terakhir, terus menjadi pemain kunci bagi timnya. Keadaan itu beberapa kali membuatnya disebut dapat meninggalkan Allianz Stadium. Tetapi ia tetap bertahan hingga kini. Manchester United saat ini diklaim menjadi salah satu klub yang berminat untuk pemain asal Brazil tersebut. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu memang beberapa kali disebut ingin memperkuat posisi back tengah. Terkait adanya rencana untuk melepas Rafael Varane dan tidak diperpanjangnya kontrak Johnny Evans. Tetapi Juventus akan memasang harga tinggi untuk Leyssen Bremer. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu diklaim menetapkan harga setidaknya 70 juta euro bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Keadaan itu membuat peluang bagi Bremer untuk hengkang sangat rendah. MU masih belum memiliki dana yang memadai untuk dihabiskan hanya untuk satu pemain. Mereka juga masih harus menjual cukup banyak pemain untuk memperoleh pendapatan dan memangkas pengeluaran gaji. Manager Manchester United Eric Ten Hag buka suara terkait situasi Marcus Rashford. Ia menegaskan sang penyerang sudah bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga ia tidak mau memperpanjang kasus itu. Dalam konferensi versnya baru-baru ini, Eric Ten Hag dimintai keterangan terkait situasi Marcus Rashford. Sang pelatih menyebut bahwa kasus sang penyerang tidak perlu dilanjutkan lagi. Menurut Eric Ten Hag, Rashford sudah menanggung konsekuensi dari tindakan yang tidak terbunyinya tersebut. Eric Ten Hag menyebut bahwa Marcus Rashford sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga kasus itu tidak perlu diperpanjang lagi. Lebih lanjut, Eric Ten Hag menyebut tidak ada faedahnya untuk terus mempermasalahkan peringai Rashford tersebut. Ia menyebut bahwa saat ini timnya fokus sepenuhnya untuk membuat setan merah tampil lebih baik lagi ke depannya. Pencarian Eric Ten Hag untuk mendapatkan winger kanan utama di Manchester United belum menemui titik temu. Tiga pemain pernah dicoba untuk peran winger kanan, akan tetapi belum ada yang memuaskan. Rencana utama Eric Ten Hag adalah memilih Anthony sebagai winger kanan utama. Hanya saja performa Anthony jauh dari bawah level terbaiknya. Pada fase awal musim, Anthony juga punya masalah personal dan absen dalam beberapa laga. Sejauh ini, Anthony baru mencetak satu gol untuk MU. Belum ada asis yang dibuat. Eric Ten Hag juga sempat memainkan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho untuk peran winger kanan. Namun, itu bukan posisi natural bagi keduanya. Mereka jauh lebih nyaman jika bermain sebagai winger kiri. Bruno Fernandes dikutip dari Walscourt, tujuh kali dimainkan sebagai winger kiri. Namun, performanya jauh lebih baik ketimbang dimainkan sebagai gelandang serang. Gol Anthony kegawang Newport County punya arti penting. Walau hanya melawan Team League 2 atau Divisi 4, gol itu bisa menjadi momen bagi Anthony untuk mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Dengan begitu, Anthony bisa mencapai level terbaiknya. Sembari menunggu konsistensi Anthony, Eric Ten Hag punya satu opsi lagi untuk posisi winger kanan. Opsi itu hadir dari sosok Ahmad Diallo. Umor Ahmad Diallo meninggalkan MU di Deadland Day Bursa Transfer kali ini. Nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang winger dipastikan akan bertahan di Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, Eric Ten Hag sendiri yang meyakinkan Ahmad Diallo untuk bertahan di Manchester United. Ia menilai sang winger punya talenta yang besar sehingga bisa memberikan dampak yang besar bagi MU. Itulah mengapa sang manajer meminta Ahmad Diallo untuk tetap bertahan di Old Trafford. Hingga musim 2023-2024 berakhir. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Ten Hag sudah berjanji akan memberikan jam bermain untuk sang winger. Sekarang ada ruang bagi Ahmad Diallo untuk unjuk gigi bersama Setan Merah. Di mana ia akan bersaing langsung dengan Anthony untuk menjadi starter. Jose Mourinho dilaporkan terbuka untuk kembali ke Manchester United sebagai manajer karena dia merasa memiliki urusan yang belum selesai di klub. Manajer asal Portugal itu telah menjalankan misinya untuk mencoba lagi membawa klub Old Trafford menuju kejayaan. Laporan The Daily Mail, dia berharap bisa bekerja sama dengan salah satu pemilik baru MU, Sir Jim Raklip dan Ineos, yang mengambil alih operasional sepak bola sejak membeli 25% saham di klub tersebut. Meski Jose Mourinho sedang berusaha kembali ke MU, klub tersebut tidak sedang mencari manajer baru. Manajer saat ini Eric Ten Hag dikontrak hingga tahun 2025 dan diditugaskan untuk membawa mereka kembali ke persaingan papan atas. Selain itu, banyak pemain yang dikritik Mourinho setelah waktunya di United yang masih bertahan. Dengan pemain seperti Anthony, Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford dan Scott McTominay, semuanya tetap di Old Trafford. Jose Mourinho menghabiskan hampir 2,5 tahun memimpin MU sebelum dipecat pada Desember 2018. Dia membimbing setan merah meraih kesuksesan di Liga Eropa, Piala Liga dan Community Shield. Dia bebas untuk mengambil pekerjaan lain sejak di pecahkat AS Roma pada awal Januari. Eric Ten Hag telah mewanti-wanti anak asuhnya di Manchester United untuk menjaga kedisiplinan mereka setelah kontroversi Marcus Rashford, yang melanda klub dalam beberapa pekan terakhir. Atas kejadian, Marcus Rashford dijatuhi potongan 2 minggu gaji. Kini sudah kembali ikut berlatih bersama squad MU dan pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa masalah tersebut sudah selesai. Dalam sesi konferensi fair sejelang melawan Wolverhampton, Eric Ten Hag menegaskan kembali apa yang telah dirilis klub pada awal pekan ini. Ketika ditanya apakah Rashford telah menunjukkan kurangnya rasa hormat, juru taktik asal Belanda itu tidak ingin masalah ini mengganggu persiapan timnya menghadapi Wolves. Terima kasih telah menonton!